hai oke kita akan melanjutkan materi sebelumnya disini kita akan masih membahas tentang membuat email ya jadi dari sebagian sendiri kasus itu email yang telah kita buat tidak bisa diakses jadi seperti ini ini adalah email yang tadi kita buat dengan menggunakan Gmail Oke ketika kita klik tombol sign in ini maka dia akan membutuhkan yang namanya verifikasi Nah Anda tidak perlu khawatir yang perlu Anda lakukan adalah Anda memasukkan nomor handphone anda kemudian disini Anda bisa melakukan verifikasi dengan dua cara ya Anda bisa menggunakan verifikasi via SMS atau Anda bisa menggunakan telepon seperti itu Oke cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan SMS jadi nanti kita akan mendapatkan SMS dari Google dan yang berisikan sebuah kode dimana kode ini nantinya yang akan kita masukkan pada form selanjutnya setelah kita klik get code ini ya Oke saya akan masukkan kodenya maaf saya akan masukkan nomor handphone saya ya seperti ini kemudian saya klik get code Nah yang menjadi problem adalah seperti ini jadi nomor handphone yang kita masukkan tadi itu tidak bisa digunakan untuk verifikasi kalaupun nomor handphone tadi itu bisa kita gunakan untuk verifikasi maka ini tidak menjadi masalah buat Anda ya seperti itu karena Anda akan mendapatkan SMS dan di dalamnya akan ada kode dan kode tersebut akan kita masukkan pada form yang disediakan disini Nah jika Anda mendapatkan problem seperti ini dimana nomor telepon yang anda gunakan tidak bisa digunakan lagi untuk membuat verifikasi pembuatan Gmail maka Anda bisa membuat Gmail dengan cara seperti ini oke oke caranya seperti ini Anda bisa menggunakan handphone Android Anda ya kemudian Anda masuk ke setelan atau mungkin di settingan lain yang hampir mirip dengan ini ya kemudian Anda masuk pada menu akun seperti ini kemudian tambahkan akun Nah disini Anda pilih Google seperti ini ya setelah itu kita akan buat akun lagi ya Anda buat akun baru kemudian Anda masukkan nama Anda disini ya kemudian nama belakangnya kemudian Anda klik berikutnya hampir sama dengan pembuatan email biasa tapi ini menggunakan langsung dari device ya oke kemudian harinya terus bulan tahun jenis kelaminnya ya kemudian berikutnya jadi sangat mudah sekali kemudian Anda isi dengan nama email yang Anda inginkan kemudian klik berikutnya kemudian klik berikutnya nah kemudian Anda buat passwordnya ya oke lagi berikutnya nah disini Anda bisa memasukkan nomor handphone Anda ya kemudian klik berikutnya nah disini Anda bisa memilih ini verifikasinya dengan menggunakan SMS klik aja langsung tombol verifikasi seperti ini oke kita tunggu sebentar kita akan mendapatkan SMS dan otomatis langsung melakukan verifikasi tanpa kita harus memasukkan kode verifikasinya oke seperti ini ya kemudian langsung klik setuju saya setuju oke email kita sudah aktif dan kita sudah memiliki email yang sudah terverifikasi dengan cara menggunakan device smartphone Android oke seperti itu panduan cara mudah melakukan verifikasi jika nomor handphone yang Anda gunakan tidak bisa digunakan untuk verifikasi menggunakan PC sekian dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.